Kami mengucapkan pemimpin kita dengan sebuah tiga-tiga... Sieg! Jerman 1932, tepatnya di kota Contours. Saat itu kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama George Elser, di mana ia merupakan anak dari seorang carpenter yang merantau ke Contours untuk bekerja di toko arloji McLauron Mood. Namun pada tahun 1932, di saat dirinya sedang bekerja, saat itu George mendapatkan surat dari ibunya yang menyuruh dirinya untuk kembali ke kampung halamannya di Conningburn, di mana pada saat itu diketahui ayahnya seringkali melakukan kekerasan pada ibunya dan telah menjual lahan yang sangat penting bagi keluarganya demi memuaskan candunya terhadap alkohol. George pun terpaksa kembali pulang ke rumahnya dan meninggalkan pekerjanya di Contours demi melanjutkan usaha keluarganya di Conningburn sebagai seorang carpenter. Dan sesampainya di kediamannya, di saat itu ia seringkali bertengkar dengan ayahnya karena ayahnya seringkali mabuk di hadapannya. Pada akhir 1935, usaha keluarga George terpaksa harus gulung tikar dikarenakan keluarga mereka terlilih dengan banyak hutang. Namun George berhasil keluar dari situasi tersebut dengan ia bekerja sebagai musisi di kota Conningburn dan bergabung menjadi bagian dari anggota Zither Club. Pada saat George dan rekan klub musiknya sedang tampil di sebuah bar yang berada di kota itu, di tempat itu untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Elsa yang nantinya akan menjadi istrinya. Namun pada pertemuan pertamanya bersama Elsa, di saat itu Elsa masih memiliki seorang suami bernama Erik, di mana Erik sendiri seringkali melakukan kekerasan terhadap Elsa saat mereka berada di rumah. Di tempat itu juga kita diperkenalkan dengan sahabat George bernama Joseph, di mana Joseph sendiri merupakan anggota dari pendukung ke Partai KPD atau lebih tepatnya dikenal Partai Komunis Jerman. Dan di tempat itu sempat terjadi keributan antara Partai Komunis Jerman dengan Partai Nazi, dikarenakan pada saat itu, tepatnya pada tahun 1933, Partai Nazi dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan dan Adolf Hitler naik sebagai pemimpin Jerman saat itu. Dan di saat Hitler naik sebagai pemimpin, pagi harinya para pendukung Partai Nazi melakukan pembersihan terhadap anggota pendukung Partai Komunis Jerman dan hal itu pun berlaku untuk Joseph. Selama masa pemerintahan Nazi, bendera-bendera Partai itu seringkali berkibar di sekitar kota, serta berita propaganda seringkali terpampang dan bertebaran di mana-mana. Dan selama itu, George merasa selama masa pemerintahan tersebut, rakyat Jerman seringkali mengalami diskriminasi antara sesama Jerman, terutama untuk ras Nazi atau biasa disebut ras Nordik yang selalu merasa paling unggul di kelasnya. Singkat cerita, George saat itu mendaftarkan dirinya untuk bekerja di salah satu pabrik kayu milik suami Elsa, yaitu Eric. Di tempat itu, ia diterima untuk bekerja serta dirinya diperbolehkan untuk tinggal di bengkel kayu yang berada di basement, tempat ia bekerja. Selama bekerja di sana, ia seringkali melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Eric kepada Elsa, yang mana hal itu membuat George merasa kasihan terhadapnya. Lalu di satu momen, di mana saat itu Elsa tidak kuat lagi untuk menerima perlakuan kasar yang dilakukan oleh Eric, hal itu membuat hubungan antara George dan Elsa mulai muncul, dan karena hal itu membuat mereka berdua terpaksa melakukan hubungan terlarang, yaitu perselingkuhan. Walaupun mereka berdua merahasiakan hubungan itu kepada Eric, namun pada akhirnya Eric mengetahuinya saat mereka berdua sedang asik bemesraan di bengkel kerja. Melihat tindakan perselingkuhan itu, Eric pun marah dan melakukan kekerasan terhadap Elsa, hingga George mengancam Eric yang membuat Eric pergi dan meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, dikarenakan bayaran seorang carpenter di tahun 1937 sangatlah rendah, di saat itu George berahli profesi menjadi seorang buruk pekerja di pabrik kesenjataan di Eden Herm, bersama sahabatnya yaitu Joseph yang saat itu menjadi pekerja paksa di tempat itu. Dikarenakan mereka berdua sangat ingin meruntukkan pemerintahan Hitler saat itu, di sana mereka pun bekerjasama untuk merencanakan pembunuhan terhadap Hitler yang nantinya akan dilakukan di gedung Burger Brockler di kota München saat Hitler berpidato nantinya. Namun sebelum itu, mereka harus menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bom waktu yang harus mereka kumpulkan di area pabrik dan juga pertambangan. München 1938 saat itu George sedang menyurvei lokasi yang menjadi tempat peledakan di saat Führer berpidato nantinya. Di tempat itu, ia menemukan titik yang pas untuk dijadikan tempat peletakan bom di antara pilar bangunan yang berada tepat di atas kepala Führer saat berpidato. Malamnya, ia pun melakukan aksinya dengan seorang diri hingga membuat tangan dan lututnya berdarah-darah demi menjalankan misi tersebut. Setelah selesai melakukan pekerjaan itu, ia pun berencana untuk pergi dari Jerman menuju Swiss namun di perbatasan dirinya berhasil tertangkap oleh petugas di sana dikarenakan dianggap mencurigakan. Dan di kantor perbatasan dirinya diperiksa oleh kepala petugas dan mereka mendapatkan sebuah pin yang berada di pakaian George yang melambangkan partai komunis. Karena hal itu, ia pun dijebloskan ke penjara karena dianggap sebagai pemberontak. Beberapa waktu setelah itu terdengarlah suara ledakan yang berada tepat di gedung Burger Blochler. Karena peristiwa itu, seluruh pasukan Jerman melakukan tindakan siaga di berbagai kota demi menghindari terjadinya kembali hal yang serupa. Saat itu, petugas keamanan Jerman menemukan bukti valid yang didapatkan di perbatasan Swiss tentang skema gedung Burger Blochler dan juga bukti lain yang mengatakan kalau George adalah dalang dari rencana tersebut. Ia pun dibawa ke hadapan seorang kepala polisi bernama Arthur Nebel dan juga kepala gestapo bernama Hendrik Müller. Di mana mereka berdua merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam menangani kasus yang dilakukan oleh George Elser. Saat itu, George merasa kalau rencananya telah berhasil untuk membunuh pemimpin Nazi pada saat itu. Namun kenyatannya, Hitler berhasil selamat karena ia meninggalkan gedung itu 13 menit lebih cepat sebelum bom itu meledak. Mendengar kenyataan itu, George pun merasa kaget dan di tempat itu, Hendrik mulai melakukan proses interogasi dengan metode penyiksaan. Ikanan Kencoz tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Hendrik. Di sana, Arthur Nebel mengumpulkan anggota keluarganya terutama Elsa yang saat itu sudah menjadi istrinya untuk menjadi tahanan mereka agar George dapat memberitahukan semuanya kepada Arthur dan Hendrik. Dikarenakan George tidak mau membawa keluarganya ke dalam permasalahannya, di sana ia pun memberitahukan semuanya kepada Arthur. Namun di tempat itu, Arthur masih tidak mempercayanya kalau hanya dia sendirilah yang melakukan hal itu. Dikarenakan Arthur berpikir kalau George telah bekerjasama dengan pihak konspirator yang dibuktikan dengan sebuah pin milik Partai Komunis yang berada di pakaiannya. Dan hal itu pun membuat Arthur harus menyuruh anak buahnya kembali untuk melakukan penyiksaan terhadap George. Namun sebelum penyiksaan itu dijalankan, di saat itu George ingin membuktikan apa yang diucapkan adalah benar. Dan di sana, ia pun mulai menggambar skema bangunan itu dan juga mengilustrasikan cara kerja bom itu meledak dengan menggunakan pengaturan waktu. Saat itu, mereka masih belum yakin kalau George merencanakan pembunuhan itu seorang diri tanpa bantuan dari pihak lain. Dan di tempat itu, ia pun harus kembali menerima penyiksaan dengan menggunakan sebuah obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya secara paksa. Namun, hasilnya tetap sama kalau dirinya mengatakan bahwa dia bertindak atas kemauannya sendiri. Singkat cerita, pada tahun 1945 di Berlin terlihat saat itu ada salah satu perwira Jerman yang di tempat itu ingin dieksekusi gantung oleh pengadilan rakyat Jerman. Dan orang tersebut adalah Arthur Nebel. Ia dihukum atas tuduhan telah mendukung rencana kudeta yang dilakukan oleh Stolberg dan Rommel dengan memberikan bantuan personel polisi miliknya. Dan beralih ke kem konsentran dan kau di mana di tempat itu George Elser ditempatkan selama menjalani masa hukumannya. Beberapa hari sebelum pasukan sekutu berhasil membebaskan kem konsentran dan kau, saat itu George Elser dipanggil dan dibawa oleh pasukan SS untuk dieksekusi demi menghilangkan keberadanya dalam sejarah. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!